Halo co-friends, pada pembahasan kali ini kita akan mencari matriks identitas yaitu I. Matriks identitas I diperoleh dari suatu matriks dikali invest matriks tersebut. Diketahui matriks B sama dengan invest matriks A, matriks D sama dengan invest matriks C, dan A dikali dengan B dikali dengan C sama dengan matriks D. A dikali dengan matriks B adalah A invest dikali dengan C sama dengan D. A dikali A invest adalah matriks identitas I dikali dengan C sama dengan D. Matriks identitas dikalikan dengan matriks apapun hasilnya matriks itu sendiri. I dikali C hasilnya C sama dengan D. Matriks identitas I dapat diperoleh dari matriks C dikali dengan matriks C invest. Matriks C sama dengan matriks D sama dengan D dikali dengan C invest sama dengan D. D dikali D, maka I sama dengan D kuadrat. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.